di sini juga diperlihatkan silver moon yang kecewa dengan pernyataan the widow yang dengan mudahnya menyerahkan kestor begitu saja dimana hal itu berbeda dengan rencana awal mereka namun the widow langsung menyangkalnya dan berkata kalau itu hanya untuk mengulur waktu sembari menghabisi baroncao dan mengambil alih clipersnya untuk direkrut karena seperti diketahui untuk melawan pilgrim tidak semudah itu dan dibutuhkan formasi yang kuat dan pasukan sebanyak-banyaknya agar mampu mengimbangi kekuatan kegelapan dengan para anak buah pilgrim di dalam museum diperlihatkan kalau ternyata kepergian kestor adalah inisiatifnya sendiri dan bukan karena perintah dari pilgrim setelah melihat kestor yang akhir-akhir ini sering menggila dan susah dikendalikan akhirnya pilgrim memutuskan untuk mengistirahatkannya dengan mempikepnya setelah mengkremasi jasad kestor keesokan harinya Nyx menyadari kejanggalan dimana terdapat luka memar di leher saudaranya yang mana dia tidak melihat luka memar tersebut saat kestor dikembalikan oleh the widow dari sinilah timbul kecurigaan kalau pilgrimlah yang telah membunuh kestor dengan tangannya sendiri mengingat orang yang terakhir kali bersama kestor adalah pilgrim kembali kesani dipeliatkan di kantor pusat milik River King disini dia bertanya tentang simbol ukiran yang terdapat di kapal milik Lily yang dibeli dari River King hal tersebut sontak membuat River King terkejut karena ternyata masih ada korban yang selamat di sini dia mulai menceritakan dimana pada malam kamis pond 20 tahun yang lalu sebuah tragedi besar menyerang kapal miliknya yang tiba-tiba menghilang tanpa adanya alarm atau laporan apapun dan ditemukan setelah berselang tiga hari dengan kondisi ruangan kapal yang berlumuran darah dan jasad yang berada di setiap sudut kapal lalu River King juga berkata kalau ada seseorang yang selamat atas tragedi tersebut yaitu kapten kapal yang kemungkinan sekarang masih hidup dan memiliki info valid terkait insiden penyerangan kapal malam itu mendengar hal itu akhirnya Sunny bergegas mendatangi kapten kapal yang saat ini tinggal di tengah hutan dimana kapten kapal tersebut langsung bisa mengenali kalau Sunny adalah anak kecil yang dulu pernah diincar oleh sekelompok orang disini si kapten juga menceritakan soal pembantaian malam itu dimana dia pura-pura mati setelah sebuah kapak menancap di kepalanya dia juga menceritakan soal kakak perempuan Sunny yang mana sampai sekarang Sunny sendiri pun tidak mengingat wajah kakaknya akhirnya Sunny kembali ke kantor pusat River King untuk mengecek daftar penumpang kapal milik River King namun belum sempat menemukan buku yang dicari tiba-tiba Sunny diserang oleh sekelompok orang yang memakai baju samurai meskipun Sunny seorang diri namun dia berhasil mengungguli dan menghabisi orang-orang tersebut satu persatu di saat bersamaan River King yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh Baji dimana disini River King memberitahu kalau orang yang menyerangnya barusan adalah anggota teratai hitam yang mana mereka adalah kelompok yang sama yang menyerang kapal River King 20 tahun yang lalu sementara itu di sisi lain diperlihatkan The Widow dan para bawahannya yang sedang ngobrol membahas rencananya untuk menyerang titik terlemah pertahanan Baron Chow dengan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyelesaikan peperangan mereka meskipun usulan tersebut sempat mendapat penolakan dari Lydia yang melihat kalau The Widow terkesan terburu-buru namun karena Lydia tidak memiliki kuasa penuh dalam memutuskan tindakan akhirnya dia hanya bisa pasrah dengan semua keputusan yang akan diambil oleh The Widow namun yang tidak mereka sadari adalah ternyata Ren Clippers The Widow yang kakinya diamputasi di perbatasan dia dan para pengikutnya diam-diam melakukan pergerakan dengan menyelinap masuk dan mengkuditan The Widow dimana hal itu dilakukannya untuk mengakhiri perang agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi karena dari pengalamannya The Widow dari awal tidak memperdulikan anak buahnya sendiri dan hanya berambisi untuk mengalahkan Baron Chow dan menguasai seluruh wilayah Badlands di sisi lain Silver Moon yang sudah sampai di pos penjagaan juga dikejutkan dengan kondisi tempat tersebut yang telah diserang disini dia lalu mendapat info kalau telah terjadi kudeta di markas The Widow dari salah satu korban mengetahui hal itu akhirnya dia pergi ke tempat Tilda dan mengajaknya untuk bekerjasama melawan Clippers pengkhianat yang kemungkinan besar saat ini sudah menguasai markas pusat kembali ke markas The Widow disini Wren meminta tanda tangan The Widow yang ditujukan kepada Baron Chow untuk melakukan genjatan senjata awalnya The Widow sempat menolak permintaan tersebut mengingat itu tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan membuat orang-orang di seluruh Badlands akan kehilangan kebebasannya disini lalu diperlihatkan kalau Lydia menawarkan dirinya untuk mengantar surat tersebut karena dia adalah salah satu petinggi yang agak pro terhadap para pengungsi melihat Lydia disana akhirnya The Widow menyetujui syarat genjatan senjata dan menandatangani surat tersebut dan dia juga berpesan kepada Lydia untuk melewati jalur khusus yang dimaksudkan untuk bertemu dengan Silver Moon sehingga cerita malam harinya karena tak kunjung mendapat kabar dari Lydia yang mengantarkan surat perdamaian kepada Baron Chow sebagai konsekuensinya Wren dengan terpaksa mengeksekusi beberapa anak buah The Widow lalu The Widow yang murka atas tindakan tersebut memanfaatkan momen ketika salah satu penjaga mengancamnya dia lalu menikam penjaga tersebut dengan anak panahnya sendiri dan mengambil kunci keluar dari ruang tahanan untuk menghabisi para pengkhianat namun karena kalah jumlah The Widow dan Gaius harus terkepung oleh Wren dan para pengikutnya lalu ketika Wren memberikan apa-apa untuk melancarkan tembakan di saat bersamaan Tilda dan Silver Moon muncul bersama Lydia dan tidak butuh waktu lama mereka berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan para pengikut Wren keesokan harinya walaupun The Widow belajar banyak dari pengkhianatan tersebut dengan berat hati karena mereka tidak berkompromi dengan pengkhianatan Wren akhirnya dijatuhi hukuman mati kembali ke Sunny dan Baji yang kini sudah sampai di kediaman pilgrim dan membaur dengan sekelompok orang pendatang disini mereka lalu bertemu dengan MK dimana dia langsung menyerang Sunny untuk membalas kematian ibunya awalnya Sunny sempat berhasil menahan beberapa pukulan yang dilancarkan oleh MK namun karena tidak mengetahui alasan MK menyerangnya yang membuatnya hanya bertahan pada akhirnya Sunny harus babak belur setelah MK berubah dalam kondisinya yang sudah tidak berdaya beruntung pilgrim datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sunny yang mana dia memanggilnya dengan nama Sanzo setelah tersadar dari pingsannya Sunny lalu diberitahu fakta sesungguhnya dimana ternyata pilgrim adalah saudara jauhnya yang sama-sama memiliki keistimewaan namun karena tragedi penyerangan yang dilakukan oleh Black Lotus akhirnya mereka harus terpisah sampai saat ini di tengah obrolan tersebut Sunny lalu meminta kepada pilgrim untuk segera mengobati anaknya namun secara terang-terangan pilgrim mengatakan kalau dia tidak bisa menyembuhkan penyakit tersebut kecuali mereka berdua menyatukan kekuatan mereka selanjutnya pilgrim lalu diberitahu oleh pengikutnya kalau mereka menemukan sebuah ruangan yang telah terkubur selama ratusan tahun yang bernama Ruangan Meridian sebuah tempat dimana sang tetua pertama kali menemukan kekuatan kegelapan di dalam pilgrim lalu meletakkan kompas miliknya untuk mengaktifkan mesin di ruangan tersebut namun mereka masih membutuhkan seorang katalis dimana katalis yang dimaksud adalah Sunny sementara itu Baji yang sebelumnya sudah mengetahui rencana pilgrim dari Kresida dimana dia berniat untuk membuat pasukan kegelapan di wilayah Badlands Baji lalu memberitahu Sunny soal rencana tersebut dan mengajaknya untuk segera keluar dari tempat itu dia berkata kalau pilgrim hanya memperalat Sunny untuk mengaktifkan mesin Meridian dan jika sampai mesin tersebut aktif maka pilgrim akan menjadi orang yang terkuat di muka bumi namun di satu sisi karena dia tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan anaknya Sunny terlihat tidak memperdulikan perkataan Baji dan meninggalkannya begitu saja keesokan harinya diperlihatkan Sunny, pilgrim, dan Kresida yang berada di kamar Meridian untuk mengaktifkan mesin tersebut Lalu dengan meletakkan tangan Sunny dan pilgrim di batu prasasti tidak butuh waktu lama anak Sunny berhasil disembuhkan dan terbebas dari kegelapan Baji yang juga berada di ruangan itu hanya bisa ngelus dada karena yang tidak disadari Sunny adalah pilgrim saat ini berhasil mendapatkan kekuatan gelapnya setelah kekuatan dari anak Sunny ditransfer ke tubuhnya tidak hanya itu dia juga bisa mentransfer kekuatan tersebut ke seluruh pengikutnya Sementara itu di sisi lain diperlihatkan The Widow pasca kudeta beberapa anak buahnya yang menyadarkannya di mana dia dan Gaius merancanakan strategi untuk langsung menghabisi Baron Chow secepatnya di sini Silvermoon bersama Lydia bertugas untuk menyerang di sektor perbatasan sementara The Widow, Tilda, dan Gaius menyelinap masuk melalui jalur rahasia menuju kediaman Baron Chow di perbatasan diperlihatkan Silvermoon yang membantu melawan Clippers Chow harus terkena sebuah anak panah namun meskipun dengan kondisi tersebut dia bahkan bisa membantai puluhan anak buah Baron Chow sehingga dia dapat memenangkan pertarungan di sana Sementara itu di sisi lain diperlihatkan The Widow, Gaius, dan Tilda yang sudah sampai di depan markas Baron Chow di mana mereka langsung menghadapi pertahanan musuh dan The Widow langsung mengejar Baron Chow sendiri sampai pada akhirnya The Widow harus terjebak di dalam ruangan di mana ruangan tersebut terdapat puluhan Clippers Chow dengan busur panah di tangannya lalu ketika Baron Chow menyuruh anak buahnya untuk menembakkan busur panah ke arah The Widow tiba-tiba panah tersebut berbalik arah dan justru melukai Baron Chow dan anak buahnya sendiri ternyata itu adalah ulah The Master di mana dia muncul dan langsung menganut The Widow yang membuatnya pingsan seketika dan dibawa ke biara Shaolin di sana The Widow masih sempat untuk berusaha melawan sampai pada akhirnya Master benar-benar meladeni pertarungan The Widow dan untuk menegaskan perbedaan level kemampuan diantara mereka Master dapat dengan mudah menghajar mantan muridnya tersebut selanjutnya saat kondisi The Widow sudah agak tenang dia lalu menanyakan apa sebenarnya maksud dari Master menangkapnya di sini Master lalu menjelaskan kalau mereka harus melupakan masalah perbutan wilayah dan bekerja sama dengannya mengingat musuh utama mereka saat ini adalah Pilgrim yang telah berhasil mendapatkan bakatnya dan mampu men-transfer bakat tersebut ke semua anak buahnya yang fanatik di mana hal itu artinya kekuatannya tidak akan terkontrol dan cepat atau lambat perebutan wilayah yang kini diupayakan oleh The Widow tidak akan ada lagi so The Widow lalu menyetujui permintaan tersebut namun dengan syarat Master harus berjanji untuk mengembalikan bakatnya seperti dulu setelah mereka berhasil mengalahkan Pilgrim kembali ke Sunny setelah anaknya sembuh karena kekuatan di dalam tubuhnya resmi dihilangkan Sunny meminta Pilgrim untuk membebaskan Baji yang saat ini dikurung namun terlihat Pilgrim tidak memperdulikan perkataan Sunny dan justru terus-terusan menceritakan masa kecilnya dulu bersama Sunny yang bahkan Sunny pun sudah tidak ingat malam harinya Pilgrim justru membawa Baji di mana dia akan dihukum karena perbuatannya yang sebelumnya telah berusaha menghancurkan ruangan Meridian di hadapan Sunny Pilgrim lalu menyuruh salah satu pengikutnya untuk mengeksekusinya lalu di sini Baji memperlihatkan kemampuannya yang dia dapatkan dari biara di mana dia dapat meng-cancel kekuatan kegelapan seperti yang dilakukan oleh Pilgrim Pilgrim yang emosi melihat ternyata keistimewaannya selama ini tidak begitu istimewa lagi dia akhirnya kembali mengurung Baji namun yang tidak dia sadari adalah ternyata Sunny diam-diam mengikutinya dari belakang dan membebaskan Baji mereka lalu mulai membagi tugas dimana Sunny menyuruh Baji kembali ke kemp pengungsian dengan membawa anaknya sementara dirinya pergi ke ruangan Meridian untuk menghancurkan ruangan tersebut sebelum Pilgrim mentransfer kekuatannya ke pengikutnya yang lain di saat bersamaan Pilgrim yang mengetahui kalau Sunny dan Baji kabur akhirnya menyuruh pengikutnya untuk segera mencari dan menangkap Sunny aku mau dia hidup malam harinya diperlihatkan Sunny yang diam-diam menyelinap masuk ke ruangan Meridian untuk mengambil kembali kompasnya dan menghancurkan ruangan tersebut namun tidak lama berselang MG yang sudah bisa membaca pergerakan Sunny muncul di sana dimana dengan sekali ulti dapat dengan mudah melumpuhkan Sunny dan membawanya kehadapan Pilgrim di sini Sunny berusaha menjelaskan kalau tidak ada hal yang bagus yang bisa didapatkan dari kekuatan kegelapan dan justru hanya akan mendatangkan kekacauan dan kematian bagi orang-orang yang tidak berdosa namun Pilgrim yang terlanjur kecewa dengan pemahaman dan pemikiran Sunny yang berseberangan dengan cita-cita hidupnya selama ini dia lalu menyulut baku hantam dengan tangan kosong dimana pertarungan berjalan cukup seimbang dan mereka saling membalas satu sama lain sampai pada akhirnya sebuah kesalahan besar dimana Sunny mengambil senjata dan Pilgrim yang melihat hal tersebut langsung mengaktifkan kekuatannya dan langsung mendominasi pertarungan dengan menghajarnya dan membuangnya melalui cendelak dalam sungai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati